Oke dari video kali ini ada yang request dari Bang Agus Salim. Bang mau tanya kalau upgrade via USB pakai card reader bisa gak bang? Soalnya kalau upgrade pakai flash disk, katanya harus flash disk yang mahal. Terima kasih, semoga tambah maju channelnya ya Bang. Oke amin, sebenarnya sih cara upgrade ini tidak perlu pakai flash disk yang mahal ya. Sebenarnya tinggal pakai card reader aja sampai memori stick juga bisa. Oke langsung aja ya, kita ke tutorialnya. Oke yang pertama disini kalian buka handphone kalian, lalu kalian masuk ke bagian aplikasi Google Chrome. Di sini kalian bisa ketikan di kolom pencarian Google ya. Di, gue ini bisa tuliskan dengan kata kunci yaitu download software STB metrik Apple HD. Atau bisa juga download software upgrade metrik Apple HD terbaru. Ya untuk cara downloadnya gampang banget. Ya disini kalian hanya perlu ketikan dulu aja kata kuncinya, download software STB metrik ya seperti ini. Nah, kalau kalian jika udah selesai seperti ini. Lalu kalian cari, nanti akan muncul di Google. Di bagian atas, ya gulir dulu ke bagian atas yang pertama. Nah ini dia yang udah muncul. Yang pertamanya metrik farabola.com ya. Kita klik aja ya, download disini metrik ofisial kita klik. Dan jika sudah klik, dia akan masuk ke situs metrik STB, digital farabola ya disini. Kalian bisa cari, kalian pakai STB tipe apa. Di sini ada banyak ya, ada metrik Apple DVD T2, ada metrik DVD T2 silver, ada merah, ada burger banyak juga ya. Disini tergantung kebutuhan kalian masing-masing ya. Karena disini saya memakai STB metrik Apple HD. Langsung kita klik, nah disini klik aja, nanti akan muncul. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, tunggu dulu loadingnya sampai selesai. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kalian bisa gulir dari atas, klik gulir dulu. Nanti akan muncul, digeser ya. Nah, geser, dan disini kita bisa, dan klik aja langsung yang tulisan unduh disini. Kita klik bagian tulisan yang ada tulisan unduh. Oke, tunggu ya sampai selesai warna hijaunya sampai full ya. Tunggu dulu, ini sudah yang mau unduh. Dan jika sudah selesai seperti ini, jika sudah selesai seperti ini, kita klik lagi simpan file. Kita klik simpan file, maka akan diarahkan untuk menyimpannya ke bagian memori telepon perangkat handphone anda tuh. Nah, kita save, dan akhirnya dia terdownload, dan sudah selesai ya. Jika sudah selesai seperti ini, kalian tinggal bisa keluar dulu ke menu handphone kalian. Kita langsung aja, disini kalian downloadnya sudah selesai. Sebaiknya kita langsung keluar aja, atau bisa kalian minimalkan. Nah, disini kita minimalkan aja. Tutup semua, oke, udah. Langsung kita masuk ke bagian file manager handphone. Kita klik file manager handphone ya, lalu buka. Jika sudah terbuka seperti ini, kalian klik di bagian folder unduhan atau folder download. Dan disini sudah ketemu ya filenya disini. Kita klik, tahan, dan pindahkan ke memory stick. Kita pindahkan ke bagian memory card SD disini ya. Terserah kalian mau bikin folder apa disini juga bisa, saya udah tempelin aja langsung. Atau bisa kalian bikin folder STB, folder. Nah, tergantung kalian mau folder apa aja juga bisa. Nah, jika sudah selesai seperti ini. Langkah-langkahnya, kalian harus membutuhkan sebuah alat, yaitu alatnya card reader. Nah, ini dia alatnya seperti ini ya. Card reader all-in-one USB 2.0. Dan disini adalah memory yang udah tadi saya salin file STB-nya ya. Udah dipindahkan dari handphone ke memory SD card ini. Ya, udah disimpan di dalam memory ini. Langsung aja tinggal dicolokkan ke bagian port lubang card reader yang ada microSD. Jadi, ya, disini saya pakai sun disk yang 8GB ya. Terserah mau pakai 1GB, 2GB juga bisa, 4GB. Yang penting memori kalian masih bekerja ya. Bisa work di handphone kalian atau tidak ada virusnya ya. 3GB udah dicolok seperti ini. Ya, saya akan lebih otak-atik dulu sedikit disini. Ya, biar supaya enak dimasukin ke bagian lubang STB-nya ntar di bagian port depannya. Nah, kita masuk dulu ke bagian menu STB ya. Di layar monitor TV. Di bagian sini. Nah, disini ada, kalian lihat di setup lock ini ada di depan bagian lubang port USB ya. Nah, disini. Nah, kita colokkan aja dari card reader langsung ke sini. Oke, sampai ngepas gitu. Jangan sampai longgar atau kurang pas gitu. Supaya mudah terbaca juga. Jika sudah terbaca seperti ini, kita lihat di layar monitornya. Di menu STB. Kita gulir ke bagian tulisan upgrade di bawah sini ya. Nah, jika sudah tulisan upgrade, kita klik USB upgrade di remote ya. Oke, tekan oke. Dan kalian tekan lagi jalur file. Di sini, lihat USB C. Dan gulir ke bawah. Dan saya tadi disimpannya di folder author atau dibilang folder lain. Nah, disini saya sudah ketemu ya folder author tadi ya. Saya gulir dulu ke bawah. Di sini saya ke atas-ke atas. Nah, ini dia folder authornya. Kita klik oke. Dan disini sudah ada filenya. Dan jika untuk meng-create nya, tekan aja oke. Di bagian remote dan langsung tekan lagi oke. Maka tampilannya. Oke, kan saya akan perjelasin ini. Karena kurang jelas gitu layarnya agak buram-buram gini. Nah, ini maaf karame ya. Ya, langsung aja. Saya akan perjelas. Oke, disini tinggal tekan oke. Dan tunggu proses itu. Jangan sampai putus listrik di sini ya. Nah, proses ini sudah selesai seperti ini. STB metric FHD sudah selesai di-update ke versi yang terbaru. Nah, jika ini akan meresek ke awal ya. Ini biasanya tampil lagi sebuah video metric. Nanti disitu kalian bisa scan ulang lagi. Acara TV-nya di kode force-nya disamain dengan wilayah kalian. Ya, mungkin segitu saja tutorial dari saya tentang cara upgrade lewat card reader menggunakan memori stick handphone. Tidak perlu pakai flash disk. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax